Anet dan juga Yisha meyakini itu adalah lingkaran sihir pemanggilan Reinkarnator Tapi dalam kondisi sebaliknya dengan kata lain mengembalikan Dan benar aja Sakazuki telah dipulangkan kembali ke bumi Bahkan mengejutkannya disini Anet dan juga Yisha mendapati Sensei Yang ternyata memiliki gift spesial Gift yang diperoleh Sensei adalah mengarang dan juga story Yang hanya bisa aktif saat dia menghadapi seorang Reinkarnator Bisa dibilang kehadiran Sensei di Sekai gak lain adalah untuk menghadapi para Reinkarnator Meski baru aja melakukan hal yang sangat luar biasa Tapi nyatanya Sensei sendiri gak sadar Dengan betapa overpowernya gift yang dimilikinya saat ini Kemudian efek giftnya Sakazuki akhirnya menghilang dan membuat semua monster di kota langsung pergi Lalu dengan senang hati Yisha memberikan apa yang dibutuhkan olehnya Yaitu sebuah petai mati Yang anehnya sangat sarasi dengan bentuknya si Sensei Belum pergi dari sana Yisha ngajakin Anet untuk ngobrol empat mata dulu Topik yang mau dibicarakan ialah Sensei yang diakini memiliki peran yang sangat-sangat penting bagi masa depan Yisekai Tapi juga pasti akan sangat berbahaya untuk menjalankannya Anet yang mengira Yisha akan menghentikannya untuk ikut dengan Sensei Namun dirinya harus dibuat sangat terkejut karena ternyata Yisha hanya memintanya untuk terus mendukung Sensei di setiap jalannya nanti Sebelum benar-benar pergi dari sana Yisha menyempatkan diri untuk menanyakan tentang Sakazuki kepada Sensei Rasa khawatir Yisha pada Sakazuki yang akan kembali dalam kehidupan penuh diritanya Langsung diakinkan oleh Sensei bahwa kisah Sakazuki di Yisekai memang sudah tamat Namun kisahnya di dunia asal masih akan terus berlanjut Dan hanya Sakazuki lah yang tahu kisahnya Itu akan menjadi sebuah mahakarya Dikatnya itu dia masih hidup dan berhasil kembali ke dunia asal Putus sekolah demi bekerja di minimarket untuk mencari sejumlah rezeki Dan menganggap apa yang ia alami selama di Yisekai Hanyalah sebuah mimpi belaka yang dijadikan sebuah pelajaran hidup untuk berubah Setelah ia diterima dengan baik oleh manajer minimarket tersebut Pada akhirnya Suzuki melangkah maju ke depan Dalam kisahnya sendiri dan berakhirlah alur cerita anime Yisekai Shikaku episode keempat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton